Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pawan SA Kali ini, Pawan SA akan berbagi resep cara membuat kek gula jawa yang yum banget Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya Let's go! Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 150 gram gula jawa 50 gram gula pasir 180 gram tepung terigu serbaguna 20 gram tepung maizena Setengah sendok teh SP atau bisa diganti dengan TBM Setengah sendok teh baking powder 5 butir telur ukuran sedang 200 gram Margarin yang sudah dicairkan bisa juga diganti dengan minyak sayur Pertama-tama kita sisir Gula jawanya dulu Biar nanti mudah untuk mengocoknya Kemudian Kita ayak dulu Tepung terigu Tepung maizena dan baking powder Kemudian sisihkan dulu Nah kita siapkan wadah Kita pecahkan telurnya Kita masukkan gula jawa yang sudah disisir tadi Gula pasir Vanili Maaf ya Pertama tadi saya tidak sebutkan vanili Nah kasih vanili biar Tidak ada bau amis telur ya Kemudian masukkan SP Kocok menggunakan speed paling tinggi Terima kasih telah menonton Nah ini sudah dikocok kurang lebih 5 menit Dan ini belum ya Kita tunggu sampai adonan keknya itu mengkilap dan berjejak Nah ini sudah dikocok kurang lebih 8 menit Sampai 10 menitan Dia sudah mengkilat dan berjejak Bertanda Telurnya ini sudah kokoh ya Jadi nanti saat dibikin kek itu dia tidak mengkerut Selanjutnya kita tambahkan tepung yang sudah diayak tadi Masukkan sepertiganya aja dulu ya Jadi kita memasukkan tepung ke adonan tadi 3 kali Kita mixer pakai speed rendah ya Speed paling rendah Jangan pakai speed tinggi Cukup sampai tercampur rata aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah sesudah tercampur rata Kita masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi ya Kemudian kocok lagi menggunakan speed paling rendah Sampai tercampur rata saja Jangan terlalu lama-lama ya Nah ini sudah selesai Kita kocok Lalu aduk balik menggunakan spatula Kita cek apakah di bawah masih ada endapan margarin cairnya atau tidak Jika sudah tercampur rata kita akan siapkan loyangnya Nah disini saya menggunakan loyang bongkar pasang Jadi saya tidak oles dengan apa-apa Tanpa dioles apa-apa Jika bunda menggunakan loyang yang tidak bisa bongkar pasang Itu harus dioles dengan margarin dan taburin tepung ya Oke kita siapkan adonan kek tadi Dan kita masukkan ke dalam loyang semuanya Nah sesudah dimasukkan ke dalam loyang Kita hentakkan ya Tiga kali gitu biar udara di dalam itu tidak menglempung Kita oven dengan suhu 150 derajat celcius Kurang lebih 45 menit Nah setelah matang tes tusuk Kita balik ya keknya seperti dalam video Kita tunggu sampai keknya dingin Nah ini sudah dingin Saya akan keluarkan dari loyang Kita sisir menggunakan pisau Dan ini keknya sudah ready Dan baunya itu wangi Gula jawa itu harum banget ya Bunda-bunda bisa menambahkan susu bubuk Atau santan kemasan kering gitu juga bisa ya Tapi ini saya tidak menggunakan Ini sudah wangi banget baunya Bau gula jawa itu ya Nah ini keknya sudah siap kita sajikan Kita potong-potong ya Dipotong-potong Dan siap disantan Oke sekian dulu resep dari saya Semoga bermanfaat buat bunda-bunda cantik di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa